Sistem Suspensi Pada Mobil Berfungsi meredam gejala gerakan mobil naik dan turun karena faktor jalan yang tidak rata. Salah satu sistem suspensi yang digunakan pada mobil adalah menggunakan perdaun lift spring. Perdaun terdiri dari 3 sampai 10 lembar plate baja yang tebalnya, 3 sampai 6 mhik, dan disusun menjadi satu. Perdaun ini disusun satu dengan lainnya. Disusun mulai dari pegas yang terpendek terletak di bagian bawah dan yang terpanjang di bagian atas serta disatukan dengan paku keling atau dibauk di bagian tengahnya. Per terpanjang perutama pada kedua ujung pegas ini dibulatkan membentuk mata per untuk memungkinkan pemasangan pada rangka. Setiap perdaun juga mempunyai bentuk lengkung besar yang biasa disebut nap. Maka gantungan per, ayunan per, supaya tetap terpelihara, termasuk pelumasan pada semua bagian yang diperlukan. Selain itu, termasuk kebersihan per dari lumpur dan kotoran lain. Fungsi perdaun pada mobil, meneruskan gerakan dan beban kedaraan dari rangka kendaraan ke rumah aksel dan roda-roda. Menahan gaya tekan yang berubah-ubah dan, dan mengakibatkan timbulnya gaya perlawanan yang berubah-ubah pula. Yang disebut pemegasan, mencegah terjadinya tekanan ke samping, sehingga kendaraan akan tetap stabil meluncur lurus. Nep-nep akan bertambah besar bila per-perdaun ini menjadi pendek. Tujuannya untuk mencegah terbukanya antara per-per bila bebannya kurang memungkinkan pasir atau barang-barang lain masuk di antara lembaran-lembaran. Per, di samping itu, dapat menimbulkan gesekan antara per-per. Per-per ini akan menjadi lunak bila per ini menjadi panjang dan menahan beban yang lebih besar bila jumlah per ditambah. Pada mobil-mobil yang besar dan mengangkut beban super berat, biasanya akan dipasangkan per-pembantu. Per-pembantu ini terpasang di atas perutama perdaun untuk memaksimalkan kinejanya. Per-sper-pembantu adalah per-pertambahan yang dipasangkan di atas perutama mainspring. Digunakan pada mobil-mobil truk dan kendaraan barang berat. Per-per pembantu ini bekerja sama dengan perutamanya bila kendaraan mengangkut beban di atas jumlah yang ditentukan. Bentuk dari per-pembantu hampir sama dengan perutama, namun bentuknya lebih kecil dibanding dengan perutama. Selain itu, untuk mencegah terjadinya gesekan langsung antara per dengan bagian casis, maka dipasanglah halospring. Halospring adalah potongan karet yang berlubang di tengah dan dibaut pada bagian atas aksel, kontrol layar rem, atau pada bagian frame yang terletak di atas. Saat lubang tertutup dan udara terperangkap pada lubang tersebut, berfungsi sebagai perhalospring, mungnya digunakan sebagai pertambahan untuk melindungi frame dari benturan per. Perdaun adalah jenis suspensi yang terdiri dari susunan plat baja yang ditumpuk dengan panjang yang berbeda. Kebanyakan perdaun digunakan untuk kendaraan komersial, karena kuat untuk membawa beban yang berat. Semakin banyak tumpukan plat baja tersebut, semakin kuat menahan beban. Untuk prinsip kerjanya, plat baja yang paling panjang disusun paling atas. Plat baja yang paling panjang tadi dipasang pada sasis kendaraan dan yang paling pandat dipasang ke poros diferensial. Susunannya seperti piramida terbalik. Demikian penjelasan dan fungsi dari perdaun. Terima kasih telah menonton!